Hai let's go guys game kedua ya antara dewa melawan Onyx yang ketiga jadi langsung saja pelarena mana suaraja let's go let's go penentuan bro satu kesempatan yang harus dimanfaatkan kayaknya pake Martis Ray nya dia pake link yang debut ada suara-suara suara Flickr tadi Azura yang Flickr ternyata aduh Azura itu harusnya ketarik sih makanya Azurnya Flickr sebagai hard tapi sampai Rico wah ini menendakan kalau misalkan dari penang-penang secara langkah awalnya link ketemu Franko mah auto-tour ini bakal jadi awal yang cukup berat juga untuk dewa tentunya akan ada sedikit delay waktu untuk bagaimana Azura bisa melakukan farming itu dia satu buah Ironhook yang cukup menjadi teror untuk Dewa United Nah sekarang kiboy mencoba untuk bisa mendekat ke arah dari case guna untuk bisa memberikan gaguh tapi malah menarik karena Mueza uh itu dia ternyata coba untuk memindahkan Sarcaya tapi jangan lupakan Sarc juga punya Shido Stampin gue gak kena bro 3 kali belum ya belum sabar-sabar belum rejeki belum rejeki belum panas belum panas belum panas belum panas tes dulu ya tapi ngeliat dari set talent emblemnya juga nih Prof ini Emblem by Indie Homenya berfokus sama Fatal seperti biasa buat linknya kalau Martis ya thrill juga ya apalagi ada impure rage emang tujuannya mungkin disini ingin mempercepat farming dan ingin memberikan poc damage juga kalau misalkan nanti berhadapan dengan hadiran dari Hylos karena mau gimana pun disini Sorizo akan full dari item packnya juga pemilihannya juga karena vitality juga untuk penambah darah dan tinggal kita tunggu nih haltasi seperti apa karena ini gold lane-nya berat banget untuk Azura dari awal dia udah dipaksa recall sehingga membuat cewek sedikit memenangkan matchup laningnya yang harusnya malah Harid menangin early game Yap karena kepaksa recall tadi ya dan spellnya yang terbuang betul pertama guys ya satu ancaman untuk Haridnya tapi ini dia lebih pikir dari Martis untuk kairi juga setelah telah dilakukan bahkan tanpa adanya bah kali ini terakhir Oke ada satu lagi glorious pathway langsung dikeluarkan tapi sekarang perkenalkan jari-jari yang dapet bos itu bisa pedang bakal terbakar perselaja menjadi milik mereka terbuka sudah kesempatan menuju jalan yang jauh lebih baik dan juga di tempat berbeda dengan satu pencet yang sudah diaktifkan bisa kaget dan juga rekan-rekan yang mendapatkan cara race dan retribution menunjukkan taginya kali ini bagaimana bisa mendapatkan tertol dan bahkan keuntungan didapatkan oleh Dewa United dengan dua kill yang ditapung oleh Ray Yap ini dia waktunya mereka membalaskan keadaan karena Azura juga harus ingat ya yang dia bawa adalah flicker loh lanjut ke dinding udah selesai ini masalah baru juga nih kalau seandainya nanti dari Azura nya kalah Lening walaupun Ray nya menang ya nanti dalam teamfight Ray bakal dalam ancaman juga karena ada Franco dari Keyboy ada bloody hunt ada efek suppress yang akan menghentikan bagaimana laju dari link yang begitu lincah Yap tapi lihat Keyboy sneaky picky juga akan mencari mangsa selanjutnya ditarik shadow stampede Oh saling tarik-tarikan tuh eh hampir aja lagi tadi Oh kombo nya gitu ya shadow stampede ditarik tapi Ironhook nya kurang panjang aja dikit ya tuh ya mungkin nextnya bakal lebih nempel ya sama-sama sih biar nanti kombonya bisa berjalan wait ini deh sans yang berhasil langsung tertarik ke arah belakang sangkankah bisa bertanda tidak dengan stak yang masih ada selamat sans sekarang bangkit lagi nah ternyata targeting yang cukup mudah ya harusnya karena mau coba untuk clear juga dia harus maju sementara kalau ngeliat dari case dengan Cushin nya juga dia menang range jadi terekspos lah keberadaan dari sans yang akhirnya menjadi target terus-menerus yang dilakukan sama Ray nah ini dia Azura harus berlindung dari belakang minat yang dia punya namun di depan berbeda coba lihat sendirian untuk kairi tidak akan bisa bertahan lagi dengan rapid rise tadi seperti yang siapnya ataupun untuk sekarang solrizo ring of punishment-nya pemberikan sebuah ancaman pula dan juga kalau ngeliat martis hero yang sangat-sangat early game ini udah tumpang dua kali bro ya itu tadi waktunya untuk mereka membawaskan keadaan dan case yang menjadi korbannya wajah 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 tarik Hai maul sih weh sekarang ini ada satu lagi negerinya enggak masuk kelihatan kejauan menunggu impact dari negeri ini selesai aduh nunggu bisa untuk cewek namun Ray dikijar tapi habis setiap terakhirnya nih masih berhasil untuk bisa mengocok malam res ya tertangkap basah dipanggil ditarik lagi karena belakang res 1 terakhirnya res kembali lagi dihancurkan harusnya wajah masih berhenti ya udah dapet kok oh bener ditarik lagi wajah guys di tarik wow dan resnya pun masih berhasil selamat coba lihat begitu selesai itu sekali wajah sekali wajah itu double loh Astaga bro double bro dan lihat bagaimana Res bertahan sekuat itu membuat dari Dewa United termakan satu-persatu lagi lagi Fnatic Onyx hadir dengan sosok EXP laner yang benar-benar memukau kita semua play dari Res ngebuying time hampir satu menit disana membiarkan Kyrie mendapatkan objektif tertolnya menambahkan shield untuk defense dan bermain dengan Infernal Pursue thanks to Brave Smite sehingga dia bisa mendapatkan regen HP ke dalam keadaannya yang sangat-sangat tertekan buying time yang begitu lama lagi-lagi Res disini harus build full item tank karena memang ya kebetulan kyboynya hero pick off kemungkinan besar nanti kyboy juga butuh banget penting time jadi untuk ngebuild item yang benar-benar menambah darah item-item mungkin dari hybrid defense kyboy nggak bakal fokus ke arah sana biarkan nanti Res yang membadani agar Fnatic Onyx tinggal nge-follow apa-apa yang dilakukan sama Res ya dan Res ini punya kalkulasi bagus banget juga dia balikin dan backup-an temen-temennya juga cepet kan satu-persatu pemain-main dari Dewanya terpani sampai akhirnya keunggulan enggak kena bisa dibalikin walah hampir saya tadi menarik arah satu player tapi sepertinya akan ada pertempuran kan di tengah karena piramiser ya tadi seperti udah mulai konek pula ke arah dari case tapi masih berhasil kabur lagi kadang enggak butuh strategi yang banyak itu bisa kembali keadaannya ya Res maju Res panik saja udah tapi dua resource ultimate udah keluar juga Crimson Bacon dan juga glories pat away ini ngebuat nantinya harus kalau misalkan memang dipaksakan invite di area turtle ini minim banget ini seharusnya tapi cewe bisa cewe bisa dipertahankan karena sekarang adu-rub membuat diri pun berhasil cewenya bro jatah-rub yang masih jauh pula tapi sekarang pertempuran yang kembali terjadi bagian bawah Mueza coba lihat ada satu perkerakan tadi mencoba untuk bisa membatu dari Azura itu tadi bagus banget beladihan dan juga Iron Hook Oke tertariklah sudah Azura sendirian bagi belakang Mueza bisa memberikan backup tapi total kali ini menjadi milik dari penanti konik lagi dan ternyata defisit yang di amamin sama Khairi dari awal yang di alami sama Khairi juga sekarang sudah mulai dibayar nih Prof ya karena emang tumbang dua kali juga ya buat Ray nya jadi dia udah terlalu dive in juga walaupun ada combo ngengjela dengan hard guard tapi ternyata enggak menutup bagaimana damage dari turretnya ketika digigit sama kiboy beladihan itu benar-benar langsung menghentikan pergerakan yang begitu manis dari Ray awalnya iya iya jadi benar-benar pas udah berhenti beladihannya dia tertarik lagi sampai akhirnya nggak bisa kemana-mana biar pasti ya efek chain sisinya biar daripada nanti ambil resiko Iron Hooknya nggak kena linknya lolos ya kan itu mungkin bakal jadi tertentu yang berbeda ya cuman kalau dibilang ini di game yang kedua Dewa ada peluang-peluang mereka gede juga loh ini early game mereka udah pegang kok udah bagus cuma kira-kira satu play tadi aja dari res dan itu fight-nya panjang banget tertariklah sudah enggak dulu sorry so bukan pilihan yang tepat kayaknya enggak dulu sih kalau misalkan high loss ya Iya soalnya mungkin kalau ceweknya udah selesai dengan Trinity dari attack speed itu mungkin akan berbeda ceritanya eh dan masih coba untuk mencari lagi nih objektifitas yang bisa dikantongi oleh kedua belah tim gimana lain bawah juga udah mulai akan diberikan kepada Ray nya untuk bisa farming secepat-cepatnya kalau ngeliat dari segi di damage dealernya nih udah mulai terbagi juga Azura ngamanin kara atas dan fanatik Onyx akan mencoba menutup hal tersebut harusnya bergerak dengan informasi juga ya dari fanatik Onyx keboi-keboi emang strong sih karena ada Faramis juga dan kiboy kalau misalkan Ray masuk oke oke mereka akan mencoba bisa ngegas dan sekarang ada netherrame yang sudah selesai pula impactnya tapi ada cewek tidak pedang roh gelo pas banget di depan berbeda efek suksesan seperti udah mulai bahasnya mati malam mendapatkan sebuah gangguan tapi kairi berhasil bisa mengeluarkan desimennya hanya saja belum bisa lanjut menumbangkan dan dan media tidak bisa nyambul lagi tempat berbeda dan saat sekali nilai mengkocek ke arah Azura 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 bisa kerennya selapakan Azura membangsa tapi setidaknya berhasil bisa mengharasan dan Azura Azura dibalaskan dan resnya pun mengamuk kali ini ketawa kecandula guys Aduh aduh lagi-lagi fanatik Onyx mereka membayar kerugian yang telah mereka alami warax juga nih bonus dari kairi atas tempat di bagian top line tadi ya itu punya brute force juga punya Hunter Strike juga damage-nya ada dan juga untuk ngomongin spell fame dia bakal sustain banget Lord bakal langsung dieksekusi all right wah itu Reynya malah jatuh sekarang ada Injela masukkan dalam tubuh dari reda mereka mencoba untuk bisa mendapatkan kalau tersebut tapi glorious parameter 2 langsung dikeluarkan sedikit lagi terserah kairi-nya kairi-nya pun berhasil langsung dilakukan namun sekarang Lordnya pun belum kerasa jalan ini ditarik tadi dengan satu ada Rukia namun masih berhasil kabuk tertempat berbeda dan sekarang Moezzanya tertinggal sedia ada bagaimana Moezzah bisa kan diberikan tidak dengan ada satu zaman force yang sudah dikeluarkan tapi cewek pun tidak akan bisa bertahan bahkan tuh sekarang buatannya tadi nyakun ke dalam tubuh dari Azura tapi masih ada Rez yang siap menganjurkan sebuahnya dan pembuktian dari Rez dia berhasil untuk bisa mendelai waktu cukup panjang sampai akhirnya Dewa United mereka nggak punya keunggulan untuk bisa langsung eksekusi terhadap Lord dengan kairi yang sudah tumpang pula Rez bener-bener menunjukkan bagaimana kelasnya sebagai EXP lane fanatic onyx tim yang mendapatkan empat kali juara berturut-turut bahkan keting playnya dari Dewa tadi udah sempat ngebuka Sans dengan netherrealm tapi harusnya saat lagi bakal ada lagi nih ultimatenya tinggal menunggu bagaimana fightman move dari fanatic onyx untuk mengerespon Lord yang saat ini akan hadir di bottom lane nih masih cukup terlihat tenang dulu dari fanatic onyx juga mereka nggak mau yang terlalu terburu-buru ya Sam sudah selesai dengan wishing lanternnya harusnya nanti Sorizo menjadi masalah tetap tapi sambil menunggu juga Lordnya bakal enhance di purple buff akan menjadi zona peperangan Iboi sudah standby siap untuk bisa menarik karena satu purple buff cannon sepertinya tidak akan ada bahan bahkan untuk Ray namun sekarang pertempuran kembali terjadikan di dalam area yang begitu sempit karena Rasnya menjadi orang terdepan bahkan sekarang netherrealm langsung dikeluarkan begitu saja ada yang jelamat segera untuk dari Ray tapi Sorizo nya berhasil langsung dilakukan dengan rasa cepat bakal tuh sekarang resnya tertinggal sedia tetap berbeda dengan satu lagi kekuncikan nah kan pengambilan penang begitu banyak apa W bilang bro buat diri dari Ray selamat itu beladihan yang bener-bener tepat berjukan Ray targeting yang optimal membuat dua tukar satu terjadi dan lihat bagaimana res menahan damage dan membuat Lord pun menjadi free untuk pernah fanatic onyx yang bertukarannya dua tukar satu ya menguntungkan lagi untuk fanatic onyx gold leadnya juga enggak berhenti cewe masih farming dengan bebasnya dan masih mampu untuk mendeliver damage dengan bebas juga thanks to suns tadi yang dia tiba-tiba hadir untuk meng-cover res dengan adanya netherrealm juga ini ngebuat team fight jangka panjang dari fanatic onyx kuat banget dan kiboy jadi bisa milih nih siapa yang akan dia bloody hunt karena dia tahu target utamanya udah pasti bakal menuju ke arah dari link Ray apalagi kalau misalkan ada Angela di dalamnya itu bakal jadi bonus dan itu dia next itemnya fleeting time saat lagi akan dimiliki oleh kiboy wah ini bakal semakin cepat lagi nantinya dari segi kudang untuk beladihannya juga tentunya ini bakal jadi satu hal yang harus tetap diantisipasi dari Dewa United walaupun memang Lord masih belum Lord yang ter-inhanced tapi pressure-nya kali ini dikendalikan sama fanatic onyx ya dan kemungkinan besar hanya akan ada sedikit bahan bakar untuk link bisa melawan pergerakan sama sekarang Lordnya dibiarkan sendirian saja masih berhasil dihilangkan kew sampai bikin si halbert loh aman aja boy lebih banyak lagi dengan efek panis 8% ketika targetingnya adalah sorizo jadi kalaupun nanti keyboard-nya menuju karena dari sorizo kayaknya bakal diganjang juga nih high lossnya ini kayak penting banget saya ngeliat dari azuranya juga muenza sorizo si halbert akan menjadi fleeting time sehat dari kiboy sampe beli fleeting time this biar cepet-cepet ngunci ya menghajar dengan komen off on the back karena sekarang hadiran dari Moskov itu bakal ngebantu banget apalagi dengan adanya item seperti si halbert ya ini bakal ngebuat damage yang diberikan dari cewe makin lebih besar lagi enaknya punya exp yang bisa ngebadanin deh prof ya romer kayak begini juga bisa langsung ya eksperimen terhadap item-item gitu bisa mengamankan item-item yang lain bener-bener ini emang bener-bener pure badan ya dari resnya biar dia bener-bener menangin fight agar nantinya lini belakang lebih dewa nggak bisa kelihatan berhasil seperti menaikkan sorizo tapi sekarang glorious paduai langsung dikeluarkan dan mereka mundur lagi soalnya yang ketarik sorizo sih ya kayaknya nggak mau yang dikomit juga bakal cukup waduh tapi mereka seperti mau melanjutkan karena sekarang resnya sudah siap menjadi orang terdepan sejauh ini tapi keis-hati-hati keis lu jangan maju-maju Kunci mati lu apa nggak semakin ngacir tuh kuda ya apalagi sekarang sebenarnya samsya karena udah ada wishing lantern ya damage yang diberikan ke arah dari sorizo pasti bakal dua kali lipat wah-wah pertempuran harusnya terjadi lagi begini ya dimana sekarang purple baban bakar yang harusnya menjadi miliknya di reynya dapet sih tapi rey masih berhasil untuk bisa mendapatkan karena purple bab tersebut ada yang celai masuk ke dalam tubuh dari azura ini trigger juga sih untuk netheralm yang akhirnya teraktifkan oleh sansnya respet away dan bahkan revitalize tadi membuka sedikit fight yang akhirnya membuat dari rey setidaknya punya purple bab sama-sama men trigger ultimate ya Weza tadi udah sempat digunakan dari heartguard nya sekarang netheralm kayaknya lebih penting sih untuk bloodwings udah diamankan oleh azura ya gampang banget untuk dapetin retribusinya sementara berbeda dengan kairi kalau dia yang tertangkap mungkin besar dia bisa hilang seketika ketika ketika ada netheralm azura berani juga chronodish kedepannya ngeri ya asalnya bisa ketariknya dua kali nih iya ada yang bisa pick off pick off ya tapi dia wujib mereka seperti ini sudah mengetahui tapi sekarang ada iron hook yang pada-mana konek tadi Lepertapura yang kebalikannya masih ingin lebih coba lihat pemain dari mereka lebih memilih untuk bisa mendapatkan karena ada perlawanan keras guys nggak kayak hal itu tadi malem ya satu buah iron hooknya kena kerei tapi backupnya cepet banget dan sans itu belum ada netheralm bro uh nggak kena lagi gagal tadi iron hooknya dan sekarang mereka mendapatkan Lord dan segitu pentingnya netheralm di dalam satu buat teamfight Prof tadi bener-bener dewa tahu nggak ada sans dengan netheralmnya mereka tabrak balik ya tapi disatu sisi juga aku lihat-lihat kayaknya mereka nggak mau makan depannya nggak mau makan high losnya ya karena kalau dikalkulasi Dema cukup sih tapi ini dia sekarang 10 kayu menjadi korban ya dua m sudah terlihat tapi akhirnya tepada mereka berasal diorik ada Nice banget cewek menjadi korbat pula Wow fanatik onyx satu persatu bener-bener bisa dimakan sama dewa United nih Apalagi Ray yang punya kalkulasi yang susah juga pasti untuk ditumbangkan dengan adanya harga di dalam tubuhnya lagi timingnya tepat ya ketika Lordnya sudah bergerak ini akan menjadi keuntungan buat Dewa sekarang swing keadaan dari goldnya fanatic onyx yang tadi udah sempet mendapatkan beberapa pundi-pundi kill pundi-pundi gold juga berlimpah sekarang mereka yang harus melakukan defense wah ini zaman force udah dikeluarin lagi ya tapi Azura harus mundur sedikit ada Lord yang memang ada di bagian atas bersama dengan Rei tapi San sedikit lagi tersisa ditarik ke bagian belakang tapi ternyata terlalu tebal nggak bisa n-roh mahasiswa kuat masih dari sorizo ya udah kena tarik dia bahkan sampai digeser kedepan base milik dari fanatic onyx nggak tumbang Rijun SP nya profil Hai bagaimanapun emang harus bisa ditumbanginnya sama cewek samasan sih ya makanya tadi pas kena Ironhook pertama kalinya yang di bagian toplein tadi tuh inget nggak di area orang ini real masih ada perlawanan jisya tapi nggak menutup kemungkinan juga bisa 20 guys itu yang pertama yang kedua udah the wishing lantern dari sans udah si halber juga loh dari cewek sebenarnya secara kalkulasi damage ini sama-sama ngasih damage yang tinggi banget karena high loss cuman kayaknya belum bisa dimaksimalkan sekarang mereka juga kayaknya masih ragu sih bahwa demesnya cukup tapi akhirnya tadi pasti fight sebelum adanya love wings dari amankan oleh king sans ya kalau misalkan sekarang mereka udah bisa main front to back dan tujuan dari main fleeting time untuk Franco adalah main dari depan ke belakang menangin jumlahnya udah bukan target sekarang tapi mungkin ada kekhawatiran di saat nantinya counter initiate dari Dewa enggak sih Prof kayak mereka habisin resource-nya untuk high loss sementara hari akan bisa semakin leluasa lagi nanti ya mungkin itu ketakutannya tapi lagi-lagi disini selama masih ada sun seharusnya bakal kejawab semuanya masih ada nether realm juga betul dan untuk memicu ya nether realm yang ditukarkan mungkin sama kehadiran dari ultimatenya Mueza heart guard ini untuk sekarang masih nggak worth it sih karena secara hero individualnya ini dewa kuat banget loh karena ngebawain harith juga untuk late game apalagi demesnya udah makin gede ya tadi terasa juga sempat triple kill bahkan dari azuranya dan posisi kali ini dari fanatic onyx mereka cukup terancam walaupun besternya sama-sama hancur satu tapi di lain yang berbeda dan permasalahannya itu adalah lain jauh dari fanatic onyx ini perbedaan antara martis dan juga link ya Prof ya kurvanya kan sama-sama emang kontradiksi banget dua hero ini iya iya yang satu hero fight banget hero fight kuat di awal lemah di akhir yang satu lemah di awal yang akhirnya buset deh kuat banget apa bisa apa apalagi bisa tambahin split push nih winning condition-nya yep oke dewa sudah stay di area dari lo set up telah dilakukan juga masalahnya ini dia lain jauhnya dari fanatic onyx yang kalah ya superweb minion yang beda azuranya juga tadi bikin Queen swings loh dia bakal strong banget untuk teamfight besar dan gak bisa di bers lagi sekarang Oke ini harusnya cewek bakal show di arah top sambil nge-clear juga tapi dewa mereka juga gak mau yang terlalu terburu-buru menunggu ke arah purple buff sebagai bahan bakar utama dari ray nya nantinya untuk bisa melakukan pergerakan panatic onyx akan berharap ya spirit destruction-nya benar-benar kena anaknya dan udah show dua arah bahkan harusnya dia bakal jadi timing yang bagus untuk dewa bisa start worldnya ya tapi belum ada yang langsung all-in juga belum komit karena cewek udah sempet clear dan dia bakal bisa join the fight tempat speed of destruction itu coba lihat di case itu semuanya langsung disinari begitu tapi res terjebak sendirian sansnya menjadi satu ikaran tapi sekarang nado wipe sudah langsung diaktifkan bisakah mereka berdarah karena sekarang pantapun yang kembali terpecah dimana resnya langsung terpisah dari rekan-rekan terakhirnya dan res berhasil langsung dihancurkan belum ada yang tembang sejauh ini dari dewa dan cukup lama pastinya demex dari cewek untuk bisa menembus ke arah sorizo itu di sorizo yang makan semuanya walaupun cewek pasti itemnya udah full ya lagi-lagi karena kiboynya masih nahan ultimate nya dia masih tahan nih glorihan dia tidak mau main front to back dia tidak mau menggigit sang kuda hilos itu bakal susah banget untuk bisa masuk ke lini belakang bakal bebas untuk case dan juga Ray beserta dengan kaderan dari azuranya sih nggak kena bis ini dia oke ada waduh-waduh menjadi korban tim pajak kembali terjadi kairinya berusaha tersebut set-sebut kiboy bocor banget kiboy mereka masih berusaha waduh ngedram lho itu pas banget umur tangguh triple kill Wah gila sih gila sorizo malari koliko lagi ke dalam area ya mereka puja karena masih ada azuranya oke bisa kembali ada resep berusaha untuk bisa menggantung semuanya gila dewa gigi guys satu ada perlawanan bos mereka menolak untuk gigi gigi masih punya kesempatan pastinya masih ada kesempatan buat play of sih buat Dewa ya mahal-mahal ini juga menang selesai dari selesai dari tersebut kita kita lanjut ke game yang selanjutnya ya bye-bye